Sofda TV Kita lanjutkan Ibu-Ibu sekalian Sekarang hadis yang keberapa? 110 ya? Hadis yang ke-110 Al-Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri R.A. Al-Qual Lama nazalat ayatul sadaqah Kunna nuhamil ala zuhurina Fajaa rajulun fatasaddaqa bishayin kathir Fakalun murain Ketika turun ayat sedekah Ketika turun ayat sedekah Kami Nuhamil ala zuhurina Membawa Barang di atas Punggung-punggung kami Dengan upah Artinya kuli Ya Ya para sahabat Bu Demi untuk bisa sedekah Mereka bersedia menjadi kuli Ya demi untuk bisa sedekah Subhanallah Fajaa rajulun fatasaddaqa bishayin kathir Berdatanglah seorang laki-laki Lalu ia bersedekah Dengan Harta yang banyak Dengan sesuatu yang banyak Maka mereka berkata Ini orang muria Siapa yang mengatakan begitu Itu orang munafik Wajaa rajulun akhar fatasaddaqa bishayin Lalu datang Laki-laki yang lain Dan ia sedekah hanya dengan satu sok saja Satu sok itu Empat mud Satu mudnya sekitar 650 gram Berarti kalau dihitung ya Satu sok itu sekitar berapa 2500 gram 2,5 kilo lah Atau lebih Ya Orang ini Yang kedua ini Sedekahnya dengan satu sok saja Apa kata orang munafik Bu Inna allaha laganiun ansaihada Allah gak butuh sama soknya ini Orang munafik ya Kerjaannya begitu Fa nazalat lalu Allah turunkan Iya Dimana Allah Mencelak orang-orang munafik itu Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin afi sadaqat Itu orang-orang yang maledek Orang-orang yang berusaha Untuk sedekah dari kalangan kemu'minin Walladzina la yajiduna illa juhdahum Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum Dan orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa untuk sedekah Kecuali sesuatu yang mereka mampu saja Maka mereka pun meledeknya Memperoloknya Maka Allah pasti akan membalas perolokan mereka Allah pasti akan membalas apa? Perolokan mereka Ada disini dikulaukan Bukhari dan muski Mutafakun alaih Istilah mutafakun alaih itu bu Iya Artinya sahih yang dikatakan oleh Bukhari dan muslim Dengan sahabat yang sama Dan lafad yang sama Yang mirip Tapi kalau sahabatnya berbeda Biasanya Dengan mengatakan Ruahul Bukhari Wa muslim Biasanya begitu Dari hadis ini kita ambil faidah Bapak Ibu Alal insan An yuti'arabbah Qadras tifa'atihi Wa yatasaddaqu bima yakbir alaihi Wa inqalla Seorang insan Hendaknya Menaati Allah itu Sesuai kemampuan masing-masing Dan sedekah sesuai dengan Kemampuan masing-masing Walaupun sedikit Gak apa-apa Kalau kita Mampunya sedekah Cuman bisa seribu perak Alhamdulillah Yang lain sedekah Satu juta Alhamdulillah Masing-masing sesuai dengan Kemampuan Yang jelas kita berusaha Ibu berlomba-lomba Untuk sedekah Dan tentunya ya Jangan mengira Orang yang sedekahnya sedikit Pahalanya lebih sedikit Belum tentu Orang yang sedekahnya sedikit Belum tentu Pahalanya lebih apa? Sedikit Karena disebutkan dalam hadis Di dirhamun sabakami'at alf dirham Ada orang yang sedekah satu dirham Tapi bisa mengalahkan Orang yang bersedekah Seratus ribu dirham Tuh Apa kata para sahabat? Kayfadhalika ya Rasulullah Bagaimana bisa ya Rasulullah Kalau ada orang yang sedekahnya Satu dirham Bisa mengalahkan Yang seratus ribu Dirham Apa kata Rasulullah SAW Iya Kata Rasulullah SAW Ada orang yang hartanya Banyak Lalu dia ambil Seratus ribu dirham Sementara Orang lain Satu orang lagi Hartanya cuma dua dirham Lalu dia ambil satu dirham Sedekahkan Iya Kalau ibu punya tabungan Satu miliar Satu miliar itu sama dengan berapa Seribu juta Kira-kira untuk sedekah Satu juta Gampang gak bu? Gampang Tapi kalau ibu Ditabungan tinggal seratus ribu Kira-kira Kalau mau sedekah Lima puluh ribu Mikir gak bu? Mikir Yang Allah lihat itu bu Perjuangannya Yang Allah Lihat itu adalah Ya Mujahadah dia Jihad dia Melawan ketikiran Maka yang satu dirham Bisa mengalahkan Orang yang bersedekah Seratus ribu Dirham Makanya Ya walaupun ibu Apa namanya Pendapatannya pas-pasan Tapi berusaha Mau sedekah Walaupun cuma sedikit Tapi Penuh dengan perjuangan Itu bisa jadi lebih besar pahalanya bu Dari orang kaya yang duit-duitnya seabruk-abruk Kenapa bagi mereka ya duitnya banyak Ya buat sedekah gampang lah Ya gak ada beban apa-apa Ya Pada yang kedua Yang bagi ala muslim Seorang muslim Jangan menengok kepada Cemuahan orang-orang yang munafik Cemuahan orang-orang yang suka menghalang-halangi Suka ngegembosi Cemuahan orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran Gak usah Jalan aja terus selama kita di atas kebenaran Selama kita di atas kebenaran Ya Gak usah kita nengok Apa kata orang Ibu-ibu sekalian ya Ada seorang ulama memberikan perumpamaan begini Seekor kijang bu Larinya kencang banget bu Ketika ia dikejar oleh seekor serigala Serigala larinya gak terlalu kencang Dengan sangat mudah Si kijang bisa meninggalkan serigala jauh Tapi apa yang menyebabkan serigala Terkadang Bisa berhasil menerkam si kijang Rupanya si kijang menengok ke belakang Ketika melihat Melihat ke belakang Istilahnya apa bu Ya Ketakutan Sehingga menyebabkan kekuatannya pun Menjadi apa Hilang Saat itulah si serigala berhasil dia untuk menangkapnya Seperti halnya juga kita Ketika kita berjalan di atas kebenaran Di atas sunnah Di atas tauhid Ya pasti akan ada orang yang Mencemoh Kita dibilang apa bu Wahabih Dibilang apa lagi bu Radikal Dibilang apa lagi Ah berbagai macam Cemohan Gak usah didengar Mereka mau ngomong apa Nanti akan dipertanggungjawabkan Itu omongan mereka Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita terus jalan Tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala Gak usah peduli Iya Yang susah itu bu Ketika kita ingin Mertas tali sunnah Kita masih dengerin Apa kata Orang Akhirnya kita jadi ketakutan Takut dicaci Takut dibuli Takut dicemoh Akibatnya apa Akibatnya kita jadi pelan-pelan Jangan Bismillah Tawakal ala Allah Orang Nanti di hari kiamat Maksim-maksim Akan mempertanggungjawabkan Kok Di hadapan Allah Iya Cemuohan mereka Gak berbahaya Buat kita Gak Cemuohan mereka Tuh bu Gak mengurangi Rajaki kita Gak Jalan terus Iya Fedah yang ketiga Al-Hathu ala sadaqah Walau bi-shay'il yasir Fa'innaha ajrun kabir Anjuran untuk sedekah Walaupun Dengan sesuatu yang Sedikit Tapi pahalanya besar Para sahabat Bu Sudah kita sebutkan tadi ya Saking semangatnya Pengen sedekah Sampai mereka Mau jadi kuli Kerja jadi kuli Di pasaran Hanya ingin Mau sedekah Allah Ya Kita terkadang Gajinya gede Duitnya banyak Mau sedekah Mikirnya 20 kali Saking koretnya Saking bakhilnya Nahu'zubillah Padahal Ibu-ibu sekalian Ya pahalanya Sedekah itu Luar biasa Kata Rasulullah S.A.W Iza tasaddaqa rajulin Bikas min kasbin tayyibin Bi adli tamratin Taqabbalallahu Bi adihi Bi amanihi Fa yurabbiha Kama yurabbi Sampai menjadi sebesar Gunung Allahu Akbar Sebutir kurna Kita sedekahkan Dengan hati yang penuh Ikhlas Dari usaha Yang halal Allah terima Dengan tangan kanannya Dan Allah Kembang Biakan terus Sampai sebesar Gunung Masya Allah Masya Allah Kalau kita mendengar Pahala sedekah Begitu luar biasa Itu Masya Allah Harusnya kita semakin Berlomba-lomba Untuk sedekah Iya Apalagi para wanita Ibu-ibu ini Sangat diajurkan Sedekah Kata Rasulullah Tasaddaqna Ya ma'asyaran nisa Tasaddaqna Kata Rasulullah Wahai para wanita Sedekahlah kalian Fa inni uritun nar Fa iza aksaru ahlihan nisa Karena aku Diperlihatkan oleh Allah Pineraka Ternyata kebanyakan Penduduknya apa Perempuan Subhanallah Apa hubungannya Rasulullah Menyeru wanita Untuk banyak sedekah Kemudian Rasulullah Mengabarkan bahwa Kebanyakan penduduk Neraka itu Di Wanita Kata Al-Hafidh Ibu Hajar Ini memberikan kepada kita Apa Fa ida Bahwa Saudaqah itu Bisa memerdekakan Diri dari apa Neraka Iya Makanya Subhan dalam hadis As-sadaqatu Tutfi'ul khati'ah Kama yutfi'ul ma'unnar Sedekah itu Bisa memadamkan Dosa Seperti Air memadamkan Apa Api Masya Allah Iya Maka kita Perusaha lah Ibu-ibu Bapak-bapak sekalian Semangat Dalam sedekah Sedikit Sedikit Tidak masalah Asal ikhlas Dan dari usaha Yang halal Allah terima Dan Allah Akan kembang Beli sebesar gunung Iya Fa ida yang selanjutnya Ada Ada muhtiqaril ma'ruf Wa inkana Qalilan Jangan pernah Menganggap Remeh Kebaikan Walaupun sedikit Jangan pernah Menganggap Remeh Kebaikan Walaupun apa Sedikit Bisa jadi Ibu Kebaikan yang Sedikit itu Itulah Sebab kita Masuk surga Dan bisa jadi Dosa yang Dianggap Kecil Itulah Itulah Sebab kita Masuk neraka Ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Walaikum Melihat Seorang Laki-laki Yang Mondar Mandir Di surga Aku ketika Isra Mi'raj Itu Melihat Seorang Laki-laki Mondar Mandir Di surga Gara-gara Apa Gara-gara Dahan Pohon Cabang Pohon Yang dia Awaskan Dari Jalan Gara-gara Itu Dia masuk Surga Allahu Akbar Pada itu Kan amalan Yang Sepele Tapi Gara-gara Itu Dia masuk Surga Bayangkan Rasulullah Mengabarkan Tentang Seorang Wanita Pelacur Dia Kehausan Dapat Sumur Akhirnya Dia masuk Kedalam Sumur Dia Minum Ketika Keluar Dia Dapetin Anjing Lagi Kehausan Sekali Lalu Si pelacur Ini Berkata Ini Anjing Pasti Kehausan Seperti Saya Turun Lagi Dia Kesungur Kemudian Dipenuhi Sepatunya Dengan Air Digigit Pake Mulutnya Naik Dia Keatas Lalu Kemudian Diberikan Minum Itu Anjing Apa Kata Rasulullah Allah Berterima Kasih Kepada Dia Lalu Allah Mengampuni Dosanya Gara-gara Ngasih Minum Anjing Masuk Surga Seorang Pelacur Jadi Jangan Menganggap Remeh Kebaikan Sekecil Apapun Kata Rasulullah 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 Tapi Rasulullah Jangan Dianggap Remeh Kebaikan Sekecil Apapun Karena Bisa Jadi Tadi Kebaikan Yang Kecil Itu Sebab Kita Masuk Surga Rahmat 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 Luas Sebaliknya Jangan Pernah Menganggap Remeh Dosa Sekecil Apapun Karena Bisa Jadi Gara-gara Dosa Itu Kita Mati Seul Khatimah Kita Mati Ya Dalam Keadaan Buruk Lalu Masuk Api Neraka Na'udzubillah Nasallallah Assalamat Sebagaimana Rasulullah Rasulullah Innal Abda Layatakallam Bikalimatin Minsakhat Allah Layuqi Bihabalan Yahubih Fina Jahannam Sab'ina Kharifan Allah Seorang Hamba Mengucapkan Kata-kata Yang dimurkai Oleh Allah Dia Anggap Remeh Gara-gara Kata-kata Itu Allah Masukkan Iklim Neraka Jahannam Ya Selamat 70 Musim Ngeri Jadi Kalau Kebaikan Jangan Diremehkan Dan Keburukan Jangan Diremehkan Tapi Pak Ada Tapinya Setan Akan Berusaha Membuat Kita Meremehkan Misalkan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Assalamuala Kenapa Inna Syaitan Kod Ajiza Kod Aisa An Yu'bada Fi Ardikum Walakin Radialakum Mimma Tahkiruna Min A'malikum Rahu Ahmad Syaitan Itu Merasa Putus Asa Ya Untuk Menggoda Kalian Di Negeri Kalian Ini Syaitan Putus Asa Akan Akan Tetapi Setan Rebo Ya Dari Apa-apa Yang Kalian Anggap Remeh Dari Amal-amal Kalian Itu Artinya Kalau kita Menganggap Remeh Kebaikan Setan Senang Ketika Kita Meremehkan Dosa Setan Senang Senang Kenapa Karena Meremehkan Itu Pintunya Setan Ada Orang Meninggalkan Sesuatu Kebaikan Gara-gara Meremehkan Ah Cuma Sunah Ini Kok Sunah Kan Kalau Ditinggalin Tidak Dosa Karena Dia Meremehkan Akhirnya Ditinggalin Tuh Orang Yang Meremehkan Dosa Walaupun Kecil Itu Sebab Dia Masuk Kedalam Dosa Tersebut Ah Melihat Awewe Kan Dosanya Kecil Gampang Itu Bisa Digugurkan Sama Sholat Zakat Puasa Sedekah Akhirnya Kerjaannya Apa Ya Mejeng Aja Di Mall Melihat Awewe Ya La Hawla Wala Quwata Ila Billah Hati 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 Jangan Pernah Menganggap Remeh Apa Kebaikan Sekecil Apapun Dan Jangan Pernah Meremehkan Dosa Sekecil Apapun Ya Ibu-ibu Sekalian Kadang Kita suka Dalam Hari-hari Kita Banyak Seringkali Kita Meremehkan Ada Ikhwan Meremehkan Buat Chattingan Sama Akhwan Dianggap Ah Biasa Saja Seorang Akhwan Juga Meremehkan Ngobrol Sama Ikhwan Yang Bukan Mahrum Dia Anggap Biasa Saja Iya Jangan Remehkan Yang Kecil Kecil Itu Karena Itu Bisa Menyeret Kita Kepada Yang Lebih Besar Saudara Aku Ya Kecil r Kecil Biasa Kecil Kecil Meremehkan Tungy Kekil 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 Kekil